Memendam dendam selama bertahun-tahun, seorang pemuda asal Kabupaten Jepara nekat membunuh temannya sendiri. Selain dendam, pembunuhan yang telah direncanakan tersebut dilakukan usai mendapatkan laporan bahwa istrinya telah dilecehkan oleh sang korban. Memendam dendam yang cukup lama, ditambah sakit hati usai mengetahui istri yang dicintainya dilecehkan, Dhani Wibowo berusia 33 tahun, warga Welahan Jepara, menganiaya Prayoga Adi Saputra berusia 30 tahun, warga Mijen Kabupaten Demak yang tak lain merupakan temannya sendiri. Tersangka bersama adik kandungnya berinisial MD berusia 15 tahun, dan Bagus Bimantoro berusia 24 tahun, menganiaya korban hingga tewas bersibah darah, dan jasadnya ditemukan di areal persawahan di Desa Mijen Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada minggu dini hari lalu. Di hadapan petugas, tersangka Dhani mengaku pembunuhan tersebut telah direncanakan, usai mendengar curhatan sang istri yang telah dilecehkan oleh korban. Lantaran emosi, tersangka kemudian merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dengan mengajak pesta minuman keras terlebih dahulu. Selain Dhani, tersangka Bagus Bimantoro turut serta dalam pembunuhan tersebut, juga mengaku dendam kerap dibuli oleh korban semasa hidupnya. Dendam, kenapa? Istri saya dilecehkan. Istrinya dilecehkan? Iya. Kapan itu? Ya, itu pas waktu saya masih tunangan, istri saya dilecehkan, istri saya takut bekerja sama saya, karena kan takutnya paling... Ya, mungkin begitu bisa jadi, takut nggak bisa jadi. Nikah. Oh, gitu. Dilecehkannya gimana, Pak? Dilecehkannya segi pos hal. Sementara itu, kaset reskrim Polres Demak yakni AKP Winar dimengatakan, korban ditemukan di parit dengan sejumlah luka bacok di bagian tubuhnya. Dalam pemeriksaan, pelaku Dani dan korban merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Jepara, dan telah menjalani masa hukumannya. Pembunuhan berencana, yang mana para pelaku ini memiliki motif dendam terhadap korban. Korban ini pernah melacakan istri salah satu pelaku, sehingga pada saat istri pelaku menceritakan kepada pelaku, langsung mencari korban. Itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, dini hari, sekitar jam 2.30 di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Pada saat itu, para pelaku mencari korban, dan kebetulan ditemukan di persawahan. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan dua bilah senjata tajam, yakni berupa celurit dan juga pedang yang digunakan untuk menganiaya korban tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP, junto 340 KUHP, dengan ancaman hukuman yakni maksimal 20 tahun penjara. Herwi Bawa, Semarang TV